Pemirsa Perhempunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Papua meminta relaksasi pajak di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di kota Jayapura selama priori bulan Agustus 2021. Menurutnya tingkat hunian hotel di masa PPKM level 4 selama sebulan Agustus 2021 di kota Jayapura, diketahui aktivitas hotel sangat menurun. Dapat diperkirakan okupansi hotel hanya di kisaran 20 persen selama Agustus ini. Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Papua Syarir Hasan mengatakan bahwa yang ada saat ini hanya 10 persen dari dampak ditiadakannya meeting dan wedding di hotel selama penerapan PPKM level 4 di wikota Jayapura. Begitu pun dengan terhadap karyawan ya, karyawan hotel yang sekarang ini bahwa dengan PPKM level 4 ini kami dari pihak perhotel ya sangat merasakan dampaknya bahwa memang aktivitas kegiatan-kegiatan di hotel itu dilarang. Terusnya pernikahan ya, sehingga begitu pun juga dengan tingkah hunian, tingkah hunian yang ada sekarang ini itu di bawah 10 persen. Sehingga memang hotel yang hampir semua yang ada di Jayapura ini mengalami semacam penurunan tingkah hunian, aktivitas hotel. Ditambahkan penurunan pendapatan yang sangat drastis membuat pihak perhotelan mengambil kebijakan dengan merumahkan sebagian karyawan, namun tetap memberikan gaji atau upah meski tidak 100 persen. Di samping itu juga salah satu kloster general manager Hotel Horizon Kota Raja dan Jayapura, Edi Sunarno, mengatakan bahwa penerapan PPKM level 4 ini sangat mempengaruhi pendapatan, dikarenakan sektor perhotelan sangat bergantung pada interaksi orang. PPKM level 4 ini sangat-sangat berpengaruh buat dunia usaha, terutama di dunia perhotelan. Karena banyaknya pelarangan-pelarangan yang memang harus kita ikuti. Satu-satunya cara kami terpaksa melakukan unpaid leave atau cuti yang tidak dibayar. Kami berlakukan satu minggu kepada semua karyawan, itu berarti pemotongan gaji sebesar 25 persen. Edi menambahkan operasional terbesar di sektor perhotelan selain air dan listrik yang diutamakan membayar gaji karyawan meski tidak full. Pihaknya juga telah merumahkan ratusan karyawan selama seminggu sejak PPKM level 4 di kota Jayapura. Namun tetap membayar gaji sebesar 75 persen. Ketua PHRI Papua berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan relaksasi pajak bulan Agustus ini selama penerapan PPKM level 4 di kota Jayapura. Dari kota Jayapura dan memutakin Anews Jayapura melaporkan.